penyakit yang pernah masuk ke tubuhnya. Jadi dia juga punya kemampuan mengingat. Dan yang berikutnya adalah sel B pembelah, dia akan membentuk sel B plasma yang akan membentuk antibodi dan akan membentuk sel pengingat. Luar biasa ya Bapak-Ibu, bahwa kemampuan sel imunitas kita juga sampai bisa mengenal mana lawan, mana kawan. Kecuali nanti ada beberapa penyakit yang menyebabkan sistem tadi ini limposit B kita nggak berfungsi, dan sel limposit kita nanti ada. Nanti saya ceritakan di akhir sesi ini. Nah kemudian untuk berikutnya, limposit atau sel T. Tadi kita kan bicara sel B, sekarang sel T. Kalau sel T ini berperan dalam membentukan kekebalan seluler. Kalau tadi kekebalan humoral, jadi secara umum kalau yang ini seluler. Jadi ini adalah penghasil antigen secara langsung. Jadi dia ini menyerang. Menyerang sel-sel antigen secara langsung pada daerah yang terkena infeksi. Sel T ini ada yang namanya sel T pembunuh. Jadi ini adalah kalau kita itu tentara utama ya, tentara utama yang akan menyerang apa namanya antigen tadi atau benda-benda asing atau tadi ya apa namanya patogen ya. Jadi yang bisa menyebabkan penyakit. Nah ini adalah yang membunuh adalah sel T pembunuh ya. Kemudian di sini ada sel T pembantu. Kalau pembantu ini dia akan menstimulasi sel B plasma tadi yang akan meningkatkan antibody. Kemudian sel T lainnya dia akan meningkatkan makrofak tadi, kemampuan phagocytocytocyt. Jadi yang akan meningkatkan kemampuan memakan kuman atau tadi ya, apa patogen tadi. Sel T ini selain dia membantu menstimulasi sel B yang bisa meningkatkan antibody, dia juga membuat sel T yang akan mengaktifkan makrofak. Makrofak ini yang akan memakan kuman-kuman penyakit ya. Dan yang terakhir yaitu sel T supresor. Nah ini akan menurunkan respon imun apabila tadi kumannya tadi sudah mati gitu ya. Jadi dia juga bisa meningkatkan atau mengaktifasi, bisa juga menurunkan. Nah itu sifat dari imposit atau sel T. Nah berikutnya antibody. Kita bicara tadi kan sudah banyak banget tentang antibody ya. Antibody tadi kan dibentuk oleh sel B ya. untuk yang humoralnya. Sedangkan yang untuk sel Lernya adalah sel T ya. Nah ini dibentuk atas karena adanya antigen masuk dalam tubuh. Jadi antibody ini terbentuk apabila adanya kuman atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu baru akan terbentuk antibody. Tapi kalau misalnya tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita ya artinya kita punya tapi tidak sebaik antibody yang berasal dari antigen dari luar tadi itu ya. Nah antigen itu apa? Antigen ini jad yang merangsang respon imun kita yang akhirnya menghasilkan antibody. Jadi antigen ini tadi ya jad-jad yang mungkin dihasilkan oleh mikroba ya atau kuman-kuman patogen yang menyebabkan kita menjadi sakit. Nah itu akan menguatkan antibody kita ya. Nah untuk antibody atau imunoglobulin itu sendiri atau disebut serum protein globulin ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari melindungi tubuh kita dari apa namanya, agent penyakit ya melalui proses kekebalan tubuh. Jadi antibody tidak akan terbentuk apabila tidak ada antigen ya. Kalau ada antigen, antibody itu akan terbentuk. Nah antibody juga merupakan senyawa protein. Jadi ini senyawa protein. Jadi pasti kalau protein itu punya kemampuan melawan ya, punya kemampuan bertahan. Makanya tubuh kita kan perlu protein ya. Nah antibody akan mengambil protein-protein itu ya untuk dia bisa melawan dan sebagainya. Makanya kalau kita pola hidup kita tidak sehat ya dari cara makan kita, kemudian kita tidak olahraga, kita tidak konsumsi makanan atau minuman yang seimbang, pastinya antibody kita pun tidak sekuat antibody yang seharusnya. Nah kemudian di sini ada tipe-tipe antibody yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi ini ada antibody tipenya yaitu IgGM, AGA, IgG, IgD, IgA. Nanti kita bisa lihat fungsi-fungsinya dari imunoglobulin tersebut. Nah untuk IgM itu sendiri, ini banyak terdapat di cairan limfo dan darah. Ini biasanya pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi. Jadi kalau misalnya tubuh kita terinfeksi oleh bakteri, bakteri, virus, kemudian apapun, itu reaksi pertama adalah IgM. Karena apa? IgM ini berasal dari tadi, ada di cairan limfo dan darah. Nah ini adalah reaksi pertama, kalau infeksi dia langsung akan aktif. Jadi respon kekebalannya disebut respon kekebalan primer. Jadi kalau kita terinfeksi, pasti IgM ini yang pertama kali dia akan hadir. Itu disebut sebagai respon kekebalan primer. Berikutnya yaitu IgG. Bu, dosen. Saya masukkan ke host lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Suaranya. Oke, berikutnya IgG ya. IgG ini paling banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua. Jadi kalau IgM tadi infeksi pertama, ini disebut kekebalan primer. Sedangkan IgM ini terdapat, ini juga terdapat, tapi ini akan terjadi seolah infeksi kedua. Atau disebut respon kekebalan sekunder. Ini akan mengalir melalui placenta dan memberi kekebalan pasif dari ibu kepada janin. Jadi IgG ini diperoleh pada saat ibu menyusui pada anaknya. Karena itu IgG banyak di situ ya, diberikan secara langsung dari ibu ke bayi. Kemudian IgA. IgA itu ditemukan di dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. Jadi IgA itu paling banyak di daerah-daerah ini ya. Berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Dan terdapat kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Jadi luar biasa juga ya IgA ini ya. Kemudian IgD ditemukan pada permukaan limfosit B. Tadi kita berbicara dengan limfosit B ya. Sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibody oleh sel B plasma. Jadi untuk IgD ini mah pembentukan antibody ya. Kemudian IgA. Nah ini ditemukan pada basofil dalam sirkulasi darah dan sel mast atau mastosib ya di dalam jaringan yang berfungsi mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin. Ini biasanya untuk IgA ini biasanya reaksi alergi ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba alergi ya. Misalkan dengan debu ataupun dengan apa bulu-bulu ya. Bulu-bulu binatang dan sebagainya. Ini yang bereaksi yang pertama adalah IgA ya. Nah ini adalah reaksi alergi. Biasanya kalau pada pasien asma ini kadar IgA-nya tinggi ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kekebalan aktif. Tadi kan ada kekebalan. Ada aktif, ada pasif. Nah ini untuk kekebalan aktif. Kekebalan aktif itu ada dua yaitu aktif alami dan aktif buatan. Kekebalan aktif alami apa? Ini diperoleh dari seseorang setelah dia mengalami sakit atau akibat infeksi. Suatu hukuman yang menyerang seseorang. Misalnya campak dan cacat. Jadi orang yang punya orang yang sudah kena campak dan cacat dia punya kekebalan aktif alami terhadap campak atau cacat tersebut. Atau waktu kita kemarin pada saat pandemi COVID nah orang yang terkena COVID tersebut dia sudah punya kekebalan aktif alami. Tapi bukan berarti dia nggak lagi kena. Belum tentu. Kemungkinan dia bisa kena. Karena apa? Karena kalau kekebalan tubuh kita sedang menurun apapun juga bisa aja terjadi. Jadi bukan berarti saya udah pernah saya udah kena campak saya udah kena cacat saya udah kena COVID nggak mungkin dong saya nggak kena. Itu nggak itu nggak akan itu pasti nggak akan apa bukan nggak akan terjadi ya kemungkinan akan terjadi kedua atau ketiga kali. Jadi tergantung kepada kekebalan tubuh itu sendiri ya. Jadi ada apa namanya pasien saya ya kena COVID lebih dari dua kali ya bahkan sampai tiga kali. Kalau ditanya kenapa? Padahal dia udah punya kekebalan ini. Ya itu tadi saya bilang ya. Jadi tidak selamanya orang sudah punya kekebalan aktif alami dia tidak akan kena lagi. Kadang-kadang pasien juga tanya kenapa sih bu saya udah pernah kena cacar sekarang cacar lagi. Namun biasanya tanda dan gejalanya itu sudah tidak sehabat yang pertama. Karena apa? Dia tadi sudah terpapar oleh kuman tersebut ya. Jadi pastinya tanda dan gejalanya tidak sehebat pertama kena. Kemudian kekebalan aktif buatan. Ini biasanya berasal dari vaksin atau imunisasi. Jadi kalau kita kemarin diimunisasi COVID-19 berarti kita punya kekebalan aktif buatan ya. Karena diberikan apa namanya vaksin ya. Sehingga kita kebal. Jadi diberikan antigen tadi ya COVID-19 segala macam jadi terbentuk antibody tersebut. Nah kemudian apa itu vaksin ya kita pastinya sudah sedikit paham ya. Vaksin itu berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi kemarin itu Bapak Ibu kan diberikan vaksin COVID ya. Nah itu merupakan kuman yang sudah dilemahkan. Jadi kuman COVID yang sudah dilemahkan. Makanya pada saat imunisasi diharapkan anak-anak kita atau kita sendiri dalam kondisi sehat. Karena apa? Karena pada saat vaksin tersebut masuk ke tubuh kita kalau tubuh kita sendiri tidak sehat dimasukkan kuman walaupun sudah dilemahkan pasti akan bereaksi dan membentuk antigen-antibodi. Nah itu membutuhkan tubuh kita yang sehat. Tubuh kita yang strong yang kuat. Apabila tidak kuat biasanya akan terjadi demam kemudian letih lemah lesu seperti itu. makanya kalau ada divaksin atau ada imunisasi ditanya anak ibu sehat apa enggak? Kalau enggak sehat jangan nanti kembali lagi aja minggu depan atau bulan depan kalau sudah sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian vaksin juga dapat berupa toxoid ataupun ekstrak antigen dari suatu patogen yang dilemahkan. Jadi bisa berupa toxonya atau bisa juga ekstraknya. Sama itu sudah dilemahkan juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak mau divaksin ya sudah enggak apa-apa itu kan hak mereka. Jadi kita enggak boleh paksa. Karena pasti ada kelebihan ada kekurangan dari vaksin juga. Pastinya ada kelebihannya yang kita diberikan tadi kekebalan aktif buatan tapi juga kita mungkin ada kelemahan. Mungkin vaksinnya tadi bisa juga vaksinnya gagal atau vaksinnya mungkin tidak diproduksi dengan baik atau mungkin vaksinnya tercampur oleh jar-jar-jar yang mungkin kita tidak diperbolehkan secara agama. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang mungkin tidak memilih divaksin. Nah itu hak-hak mereka kita tidak boleh paksakan. Memang ada kelemahan ada juga kelebihan. Nah untuk macam-macam vaksin ini bawa anaknya ke posyandu ataupun ke dokter ataupun ke klinik ini vaksinnya ada vaksin BCG kemudian ini ada vaksin polio ada campak nah ini adalah vaksin ini adalah kuman yang sudah dilemahkan. Kemudian ada vaksin pertusis untuk batuk 100 hari atau batuk rejan kemudian polio kemudian vaksin tetanus mungkin kalau bapak ibu terkena besi atau seng yang sudah karat ataupun kita tidak tahu itu karat atau enggak tapi kita pasti berasumsi bahwa itu sudah karat jadi kalau ibu kena sesuatu apapun yang ibu kadang atau bapak ibu tidak tahu itu barang bersih atau tidak anggap saja bapak ibu berisiko terhadap tetanus jadi sesuatu yang tajam tadi kita biasanya dilakukan vaksin itu akan berlaku selama 2 tahun jadi kalau bapak ibu terkenal lagi mungkin paku ataupun seng yang kotor tadi kalau belum 2 tahun enggak apa-apa enggak usah lagi di imunisasi tetanus toxoid enggak perlu karena itu berlaku 2 tahun kemudian vaksin hepatitis B terbuat dari protein mikro organisme jadi semua vaksin itu berasal dari kuman mikro organisme yang sudah dilemakan atau diambil protein untuk dijadikan sebagai bahan kekebalan aktif buatan kemudian kekebalan pasif kekebalan pasif itu ada pasif alami yang tadi sudah disebutkan di awal dari asia melalui placenta ibu melalui air susu pertama itu namanya kolostrum yang berwarna kekuningan itu mengandung banyak antibodi jadi kalau misalkan kita punya bapak ibu punya istri atau punya anak yang sudah mau melahirkan itu biasanya di puting susunya itu suka keluar yang namanya cairan berwarna putih kekuningan itu tidak boleh dibuang kalau sudah ada bayinya itu diberikan kepada bayinya karena itu adalah kolostrum atau banyak yang mengandung antibodi yang baik sekali untuk bayi kemudian kekebalan pasif buatan ini menyuntikkan antibodi dalam bentuk ekstrak dari individu kepada individu lain melalui serum pemberian ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang terkena bisa pular ini namanya kekebalan pasif buatan kalau misalnya ada pasien yang kena patok kena patok ular ini biasanya akan disuntikkan lagi serum bisanya itu tadi sebagai antinya nah itu kekebalan pasif buatan kemudian kekebalan humoral tadi kita sudah bicara humoral yaitu sel B tadi kita sudah di awal sudah tahu bahwa sel B itu ada yang ada sel B pembentuk antibodi ada pengingat kemudian juga kita sudah belajar tadi juga kekebalan seluler atau CLT sebagai sel pembunuh pembunuh mikroorganisme maksudnya bukan pembunuh manusia ini tadi sudah kemudian bagaimana interaksi antara antigen dan antibodi jadi bagaimana interaksi bahwa tadi apa namanya kalau kita lihat ini berupa serumnya antigen sama serumnya antibodi kita ini bagaimana interaksinya disini ada pemeriksaan yang dilakukan biasanya namanya pemeriksaan presipitasi jadi antigen dan antibodi kita endapkan kita endapkan kita campur menjadi satu kemudian kita endapkan nah ini nanti akan terjadi yang namanya reaksi antigen antibodi dia akan larut dalam air nah kemungkinan kalau hasilnya nanti ada agglutinasi berarti antigen yang kita anggap asing oleh antibodi itu diikat lalu akan membentuk gumpalan jadi kalau nanti bentuknya gumpalan itu berarti agglutinasi berarti terjadi apabila antigen bersifat karier jadi antigennya ini bersifat karier itu membawa ya membawa ya kemungkinan tadi kuman yang menyebabkan kita menjadi sakit kemudian ada yang namanya proses netralisasi ini antibodi akan menghalangi antigen untuk perikatan dengan sel lain jadi kalau di dalam pemeriksaan laboratorium biasanya orang-orang lab yang tahu hasilnya bahwa ini berisiko menjadi sakit kemudian ini tidak itu orang-orang laboratorium atau orang-orang yang berkiprah dengan darah nah ini presipitasi adalah suatu metode yang paling sederhana karena metode itu biasanya ada di laboratorium laboratorium rumah sakit ini mendeteksi adanya reaksi antigen antibody tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalnya dia ada agglutinasi berarti kemungkinan ada pembawa atau karier kemungkinan akan membawa penyakit dan sebagainya sehingga dari hasil tersebut akan dilakukan pemirsaan-pemirsaan lain untuk pendukung atau penunjang bahwa kemungkinan terjadi infeksi apa karena kan kalau di dalam pemeriksaan darah itu yang ada kan hanya kalau misalkan kita tidak lakukan pemeriksaan ini kan yang ada hanya pemeriksaan darah itu ada HB ada HT kemudian ada HB HT ada leikosid nah itu paling kalau itu meningkat kita tandakan bahwa adanya infeksi nah untuk presipitasi ini ini lebih pemeriksaannya lebih adven lagi jadi kita tahu bahwa apa namanya hasil dari antigen-antibodi ini apa kemungkinan infeksi apa yang akan ada di dalam tubuh kita seperti itu nah ini uji presipitasinya jadi antigen yang kita larutkan di dalam apa namanya antibodi sehingga nanti ada hasilnya bahwa terjadi reaksi antara antigen-antibodi dalam bentuk larutan nah itu yang nantinya akan kita predisi apakah ada aglutinasi atau ada gumpalan atau dia tidak ada seperti normal kalau normal berarti tidak ada kemungkinan infeksi di dalam tubuh seseorang seperti ini jadi ada dipakai tabung ada antigen-antibodi dan seterusnya next nah ini pemeriksaannya nah untuk netralisasi ini di dalam reaksi tadi ini adalah efek toksin dari exotoksin bakteri tersebut jadi kalau bakteri itu menghasilkan racun yang disebut sebagai toksin jadi disini untuk exo itu yang dari luar kalau indokan dari dalam nah ini biasanya apa namanya kalau reaksi netralisasi ini biasanya dia akan ada endotoksin ataupun viral itu dieliminasi oleh antibodi spesifik atau toksoid jadi jika terdapat antibodi terhadap virus tersebut maka terjadi yang namanya hemagglutinasi jadi tidak terjadi hemagglutinasi maksudnya jadi kalau misalnya antibodi terbentuk karena adanya virus nah berarti tidak terjadi hemagglutinasi atau tadi agglutinasi kalau yang di apa di awal tadi kalau untuk netralisasi berarti tidak ada hemagglutinasi jadi antibodi tersebut berarti menetralisasikan virus tersebut nah itu jadi kalau misalkan dilakukan tadi ya reaksi antigen antibodi nah kalau ada agglutinasi berarti kemungkinan akan membawa ya kalau tidak ada hemagglutinasi berarti antibodi kita sudah menetralisir virus ataupun kuman tersebut nah untuk gangguan pada sistem tubuh ya terkait dengan kekebalan ini banyak sekali yang dialami oleh pasien-pasien kita ya yang pertama adalah alergi ya untuk alergi ini cukup luas ya karena alergi ini sangat spesifik ya dan kadang-kadang juga untuk mengetahui alergi ini juga ya sebenarnya alatnya sekarang sudah mudah ya namun kadang alergi ini muncul apabila memang kekebalan tubuh kita sedang menurun ya sehingga apapun yang tadinya mungkin tidak alergi ya bisa saja menyebabkan alergi ya karena memang kondisi kalau sudah imun turun apapun yang masuk dalam tubuh kita sudah pasti itu akan menyebabkan reaksi ya walaupun reaksinya ringan ataupun sedang kemudian alergi ini adalah respon imun yang berlebihan ya terhadap suatu senyawa yang masuk dalam tubuh jadi orang yang alergi itu memang orang yang sangat sensitif ya kalau dibilangnya seperti itu kemudian untuk kasus-kasus berikutnya yaitu autoimun ya tadi yang saya sampaikan bahwa orang-orang yang menerita autoimun ini memang biasanya kebanyakan wanita ya karena memang produk dari penamanya antibody-nya ini berlebihan ya karena kan wanita punya hormon estrogen ya nah itu yang menyebabkan antibody wanita itu atau kekebalan tubuh wanita itu lebih kuat dari laki-laki namun tadi resikonya dia akan beresiko terhadap tadi yang namanya autoantibodi jadi antibody-nya itu diproduksi berlebihan bukan berlebihan antibody itu diproduksi akhirnya memakan antibody itu sendiri ya jadi karena terbentuknya autoantibodi jadi antibody yang menyaksikan dimakan sendiri oleh antibody tersebut nah itu itu pasien-pasien yang menerita autoimunitas ini biasanya pada pasien-pasien lupus ya SLA ya sindrom lupus erythematosus nah itu salah satunya kemudian AIDS ya AIDS ini kumpulan beberapa penyakit yang disebabkan karena lemahnya sistem imunitas tubuh kita mungkin Bapak Ibu sudah paham ya HIV ya bahwa kalau HIV tadi saya sedikit cerita bahwa harusnya tuh harusnya sel B itu bisa harusnya sel B ini bisa memahami bisa memahami atau bisa mengingat apa namanya virus ataupun bakteria masuk ke tubuh kita nah bedanya dengan kuman ataupun virus AIDS ini sendiri ya khususnya virus AIDS ya nah ini virus ini dia bisa menyerupai seperti sistem kekebalan tubuh manusia sehingga sel B ini gak bisa mengingat bahwa itu adalah bala tentara asing gitu ya bukan bala tentara kita karena kemampuan dari virus AIDS ini sendiri dia bisa merubah jadi seperti apa ya kalau yang hewan suka berubah berubah itu bunglon ya nah jadi tapi dia berubah itu merubah sesuai dengan antibody yang ada di tubuh kita jadi dianggapnya itu adalah kawan oleh SLB namun nah setelah virus AIDS ini masuk dalam tubuh kita dan akhirnya dia buka ini ya buka buka jaketnya artinya tadi dia kembali lagi seperti apa sedia kalah nah disitulah yang yang apa yang tidak kita bisa apa namanya hindari lagi bahwa virus AIDS ini langsung memakan bala tentara kita jadi memakan sistem kekebalan tubuh kita yang ada yang ada di dalam tubuh kita ya karena tadi karena SLB gak bisa mengingat bahwa itu adalah musuh jadi dianggapnya teman karena memang virus HIV AIDS ini sangat pintar untuk merubah dirinya menjadi sistem kekebalan sama seperti tubuh kita nah itu akhirnya musuh dalam selimut ya jadi dia kita kenalnya sebagai teman tapi di dalamnya dia menggerogoti tubuh seseorang nah itu makanya pasien dengan HIV AIDS ini biasanya pasien yang banyak ditandai dengan sekumpulan gejala-gejala ya yang akhirnya menyebabkan pasien tersebut kondisinya menjadi melemah dan bisa mengalami kematian jadi kematiannya ini bukan karena virusnya sendiri ya karena memang sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun dan akhirnya dia rentan terhadap semua apa namanya mikroba-mikroba ataupun virus yang masuk ke dalam tubuhnya nah itu yang bisa kita pahami bahwa kasus HIV AIDS ini kenapa gak bisa kita selamatkan gak bisa kita tolong karena memang melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga semua penyakit bisa masuk ke dalam tubuh pasien tersebut nah itulah nah itulah Bapak Ibu hasil presentasi yang sudah saya sampaikan terkait dengan sistem imunitas ya memang cukup cukup menarik ya kalau sistem ini karena memang pertama bahwa mungkin kita kadang gak paham ya tentang sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita ya bahwa kita melihatnya bahwa kekebalan itu didapat hanya dari beberapa faktor tapi ternyata kita baru tahu bahwa kekebalan tubuh kita itu ternyata ada di dalam seluruh tubuh kita ya baik permukaan kulit maupun bagian-bagian lainnya nah itu yang bisa saya sampaikan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau klarifikasi atau ada yang mau bercerita tentang kisahnya menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem kekebalan silakan Pak Aset langsung saja dibuka pertanyaannya ya terima kasih Ibu Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya mengatakan tadi materi telah disampaikan oleh padusnya kita pada malam hari ini Ibu sekarang tiba saatnya Bapak dan Ibu silakan untuk bertanya mengenai apa saja yang tadi dibahas oleh dosen makam hari ini silakan tukang tangan atau Ibu bisa melalui chat yang sudah ada di aplikasi ini silakan Ibu nanti bertanya langsung akan dari Jawa tadi ada gangguan ya Bapak Ibu makanya tadi materinya enggak 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 ada di layar ya silakan Bapak Ibu yang mau diskusi boleh halo Bu dosen silakan Pak Fuad ya Pak Fuad silakan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu mau bertanya itu apa aku di apa ngalami di kaki itu kulit itu apa ya luka enggak sembuh-sembuh udah lama itu ada kadang kalau udah waktunya itu ada rasa gatel itu jadi itu tergolongannya itu kelemahannya di apa itu jadi hilangnya kegebalan itu dari faktor apa kenapa ini kulit sudah lama enggak sembuh-sembuh gitu udah sembuh kumat lagi udah sembuh kumat lagi di kaki dulu akibat ini sering apa tiap hari ganti kaos kaki baru gitu apakah sudah hilang ini kegebalannya atau bagaimana cara memulihkannya gitu terima kasih gitu baik baik Pak kebetulan karena apa mungkin kita enggak lihat ininya ya apa jelasnya bentuk 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 apa gangguannya ya tapi kalau saya tadi cerita dari Bapak kemungkinan biasanya bisa berbentuk awalnya mungkin ya Pak awalnya mungkin ada ada seperti ini ya Pak jadi ada seperti luka ya Pak ada luka kemudian makin lama makin melebar kemudian gatal ya Pak dan akhirnya menyebar ya kepada daerah sekitarnya ya Pak ini sih yang pertama memang terkait juga dengan kebersihan ya Pak ya kebersihan diri biasanya memang di daerah kaki itu kan memang daerah yang kalau kita lihat dari tubuh kita seluruhnya kan kaki dan tangan memang daerah yang kotor ya artinya bersentuhan dengan debu ya bersentuhan dengan mohon maaf nih ya kalau di dalam pakai sepatu atau pakai kos kaki kemungkinan ada bakteri-bakteri ya yang menyebabkan apa namanya yang menyebabkan tadi ya gangguan pada kulit Bapak awalnya mungkin biasanya tuh suka ada lecet ya berarti kalau ada lecet itu itu namanya kalau di dalam dunia medis itu ada pintu masuk ya Pak jadi pintu masuk kuman itu karena ada lecet ada luka sehingga bakteri-bakteri yang ada di sepatu ataupun di kos kaki masuk dan akhirnya itu bisa menyebabkan tadi infeksi atau bisa juga Bapak alergi terhadap kos kakinya yang Bapak gunakan harusnya misalkan kos kakinya itu nggak boleh berbahan yang panas harus berbahan yang katun jadi mungkin penggunaan kos kakinya nggak tepat bisa juga nggak tahan debu bisa juga Pak dan nggak tahan lembab jadi harus dijemur supaya nggak berkeringat dan nggak kalau berkeringat itu kan biasanya debu ataupun apapun jadi nempel ya nah itu yang menyebabkan gangguan pada kulit Bapak jadi intinya kebersihan diri sih kalau misalnya itu mungkin Bapak kalau sudah keringatan cuci kaki dikeringkan kemudian ganti kos kaki atau bisa juga sepatunya dijemur dan sebagainya bisa aja dari situ Pak ya itu bisa aja alergi bisa juga karena bakteri yang memang masuk karena ada celah mungkin ada luka pada daerah kulit Bapak nah itu bisa aja sih ada ya kalau di dalam medisma biasanya diberikan salep atau topikal salep atau topikal atau pemberian obat topikal atau dioles biasanya seperti itu kemudian bisa juga berasal dari kutu-kutu yang ada di mungkin tadi ya di tempat tidur ataupun di kursi ataupun tadi di sepatu Bapak jadi itu dijemur aja di panas sepatari kemudian ya untuk kalau lanjut sampai melebar kemana-mana memang harus dilakukan pemeriksaan ini alergi ya mungkin Bapak alerginya bisa aja dari coklat bisa aja dari telur bisa aja dari ikan bisa aja dari ayam gitu jadi itu Pak Pak Puat iya iya Bu kalau untuk perawatan apa lukanya kulitnya tetap dilakukan perawatan ya jadi apa kalau misalnya ada luka ya tetap harus diobati ya iya iya jadi harus dalam keadaan lembab itunya apa lukanya jangan sampai jangan sampai apa sih kering ya takutnya kalau kering kan biasanya gatalnya luar biasa itu ya biasanya diberikan lotion atau minyak-minyakan sih Pak biasanya ya pakai minyak bisa minyak lapa ya bisa minyak minyak lainnya yang mengurangi gatel itu biasanya kita berikan itu dan mungkin hindari dulu tadi ya penyebab-penyebab alergi biasanya kalau itu kan biasanya telur ya kuning telur itu biasanya kemudian mungkin apa ayam negeri nah itu dikurangi dulu seperti itu sih Pak jadi harus penyebabnya oke ada pertanyaan lagi Pak Ibu ya silahkan tadi Ibu siapa saya izin bertanya Bu dosen oh silahkan ya Assalamualaikum Bu dosen saya mau bertanya ya saya kan ada dua ketemu itu satu kena autoimun satu lagi kena lupus yang itu kalau ketemu dengan pasien lupus itu kondisinya itu dia sudah menikah apakah kalau seandainya dia punya anak itu apa namanya anaknya itu kena autoimun juga seperti ibunya atau enggak ya udah gitu lupus itu obatnya seumur hidup apa bisa pakai herbal gitu Bu dosen makasih Bu dosen oke baik jadi Bu penyebab autoimun itu kan ada faktor lingkungan ya Bu ya lingkungan itu berarti bisa juga tercemar atau terpapar terpapar jat-jat yang menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun ya bisa asap roko bisa polusi udara bisa asap-asap pabrik ya itu kemudian kedua hormon hormon tadi wanita wanita lebih banyak yang menderita autoimun dibandingkan laki-laki karena wanita tadi punya hormon estrogen ya Bu yang menyebabkan peningkatan antibody lebih baik dari seorang laki-laki dan yang ketiga yaitu genetik Bu memang kalau genetik ini ya kan kalau di dalam hukum mendel ya Bu ya itu kan ada kalau misalkan bapak ibunya dua-duanya autoimun ya kemungkinan besarnya pasti anaknya ada beberapa yang terkena ya Bu ya tapi kalau di salah satu ya ada juga mungkin beberapa persen ya jadi bisa diturunkan Ibu nah untuk pengobatan lupus itu sendiri sih biasanya ya Bu ya kalau untuk apa namanya saran di kesehatan memang dia harus punya pola hidup sehat ya Bu ya pola hidup sehat itu dari olahraga ya kemudian makanan kemudian hindari stres ya kemudian jangan terpapar oleh apa namanya ya menjat-jat yang menyebabkan dia apa namanya menjadi serangan ya seperti terpapar sinar matahari langsung ya nah itu yang yang harus diperhatikan sih sama pasien apa autoimun ya Bu kalau untuk pengobatan-pengobatan lainnya itu biasanya diberikan ya dikarenakan kan untuk pasien-pasien ini biasanya kadang-kadang ada gangguan pada ginjal ada gangguan pada jantung paru ataupun sarap nah itu obat-obat yang diberikan biasanya untuk mengatasi masalah-masalah yang dikeluhkan oleh pasien terhadap sistem tadi yang saya sebutkan jadi obat-obatannya kesana kalau secara umumnya sih biasanya memang harus pola sehat ya nah biasanya kadang-kadang kita udah pola sehat cuma gak bisa memanajemen stres nah itu juga bisa stres itu kan utama tuh ya jadi paling mudah mencetuskan pasien-pasien autoimun ini untuk menurun nah itu jadi memang gak boleh banyak pikiran lah ya gitu kalau kalau sedikit wajar yang penting bisa diselesaikan nah seperti itu Bu Ibu Retno ya makasih ya Bu Dosen sama-sama ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ini yang gak ini yang gak bertanya maksudnya jelas ya ya ada yang bertanya lagi Ibu Bunga ini mau tanya saya Bu mau tanya sebentar Bu ini siapa ini ini saya sudah seminggu ini kalau kulit saya kena gores sedikit itu Bu terus timbul seperti ini contohnya Bu nah ini ini asalnya saya tuh hanya ke gores sedikit tapi tiba-tiba membongkap terus ada nanak bernanah gitu pinggir-pinggirnya Bu 12 minggu terus kaki anehnya itu hanya sebelah aja sebelah kanan kaki saya kaki juga kena gores muncul-muncul seperti ini Bu bengkap besar itu kira-kira apa ya karena saya belum periksa apa-apa nih oh ya Pak Asep periksa gula aja dulu Pak periksa gula takutnya dari gula coba periksa gula dulu Bapak ada gak belakangan ini buang air kecil terus malam hari kalau buang air kecil saya gak terlalu ini Bu ya hanya ketika mau saja kalau susi haus haus ya itu karena saya tuh kopi berat ya Bu ya langsung makan langsung makannya meningkat gak sejak dulu saya tuh kalau makan kurang ya dicoba dulu periksa cek cek itu aja dulu GDS dulu aja pakai yang alat yang di rumah tuh yang biasa portable tuh nah pakai itu dulu nanti kalau hasilnya di bawah 200 aman tapi kalau hasilnya 200 ke atas ya ya bukan ketika 2 bulan yang lalu pernah di cek gula ke arah dan sebagainya karena persyaratan di KPU ya itu masa aja gitu tapi udah 2 bulan itu belakang berapa oh pokoknya bilangnya oh Bapak ini bagus oke kalau bagus dicoba sekarang nanti 2 bulan yang lalu kalau gak dari kalau memang dari gula gak apa-apa berarti bukan penyebabnya gula kalau tadi Pak Asep bilang itu bisa aja tapi gak menyebar gak menyebar hanya bangkat yang tadinya satu titik dia membangkat ke kiri kanan itu agak besar terus benanah itu muncul kayak seperti oke nah gini ya Pak Asep nah besok-besok kalau misalkan jadi kalau besok kena misalnya apapun ya nah itu jangan dibiarkan itu berarti sudah ada tanda-tanda infeksi ya tadi kan sudah kita bilang ya bahwa mekanisme pertahanan tubuh kita pertama tadi kita sudah lihat ya bahwa apa namanya ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan ya nah itu salah satunya tadi Pak Asep biasanya peradangan itu bisa bengkak tadi ya bisa merah bisa hangat bisa nyeri nah ini Pak Asep sudah sampai ada nanah berarti memang sudah positif itu infeksinya sudah bukan lagi tanda-tanda ya jadi sudah mulai masuk ke ya infeksinya sakitnya itu luar biasa sampai uratnya pun yang keatasnya dipegang sakit ya betul itu sudah tanda-tanda infeksi Pak Asep jadi harusnya Pak Asep di lukanya itu dikeluarkan nanahnya ya kemudian diberikan jadi nanahnya itu dipencet Pak Asep jadi kalau keluar apa di ya kalau misalnya kalau misalnya di 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 robek ya sebenarnya sih nggak boleh ya di robek itu nggak boleh jadi misalnya kalau sudah ada yang terbuka ya dipecat dikeluarkan kemudian biasanya kita kalau Pak Asep di rumah ada air steril boleh pakai air steril kalau nggak ada bisa pakai NACL itu yang cairan garam itu ya itu dicuci pakai itu nanti kalau sudah bersih dikasih betadine dibungkus sudah itu pagi dia dia apa nanahnya nggak akan terbentuk lagi tapi kalau nanah itu nggak kita keluarkan dia akan terus akan dan airnya bengkap dan nyeri sekali sementara ini saya pakai ini aja hitun aja minyak jahitun ya nggak apa-apa boleh aja cuma nanahnya harus dikeluarkan dulu biasanya kita pijit-pijit dia keluar kalau memang pijit keluar memang boleh sih dikeluarkan tapi kan harus ini ya jadi jarumnya harus steril dan setelah dikasih jarum ya daerah situ harus di minimal dulu Pak Asep dikasih betadine setelah betadine baru minyak jahitun karena betadine itu atau kalau arkelo kan periah kalau betadine nggak terlalu nah itu tujuannya untuk antiseptik aja dulu itu seperti itu aja dulu Pak Asep ya makanya dicek gulanya dulu takutnya nanti gulanya tinggi ditusuk-tusuk tambah parah gitu ya kalau bisa cek itu dulu cek apa cek apa ya boleh nanti kalau gulanya tinggi bahaya kita kita tusuk-tusuk nanti kan malah menyebabkan luka jadi yang pertama cek itu kedua kalau nanti ada luka lagi kalau memang aman gulanya harus dirawat tuh Pak Asep berarti Pak Asep memang mudah sekali untuk terjadi infeksi terus dibungkus kalau bisa pakai kaki dibungkus Pak pakai kasak steril jadi nggak kena kos kaki nggak kena permukaan apa namanya sepatu ya nah itu akhirnya nanti jadi infeksinya jadi sedang atau jadi berat nanti malah kemana-mana nggak bisa jalan ya seperti itu seperti itu Pak Asep ya Pak Ibu makasih ya sama-sama ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ini masih hari Senin harusnya masih semangat ya apa mau ini persiapan hari kemerdekaan ya ya silahkan Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Pak saya ini mau saya mau nambahin saya mau bertanya kekebalan tubuh kadang HIV atau apapun yang menyerang kekebalan tubuh dimana sih sebenarnya titik titik kekuatan tubuh kita itu sehingga ketika orang kena serangan HIV atau penyakit-penyakit yang gawat itu sehingga menyebabkan orang itu kadang autoimun titik pusatnya itu dimana ya titik pusatnya kekebalan itu di tubuh kita itu itu ya oke itu yang pertama yang kedua tadi Pak ini mungkin saran aja atau karena saya Pak Sepp mohon maaf saya banyak di Batam banyak menangani pasien untuk diabetes melitus gula darah itu Alhamdulillah jadi saya pakai metode dua metode yang pertama itu saya pakai totok punggung dengan saya terapinya di titik ginjal sama pankreas itu ginjal kiri kanan sama pankreas itu di bawah belikat kanan yang kedua itu saya pakai metode fast do Pak Sepp jadi pernah saya itu punya pasien jadi data medisnya reka medisnya itu memang betul-betul sempurna istilahnya negatif semua tapi kenapa pasien itu sakit inilah yang gulanya begini begini tapi di medisnya itu semua negatif ketika saya tes dengan ambil darah fast do di kakinya itu yang pertama mengeluarkan darahnya yang kedua itu di atas itu saya pakai media koran jadi koran cepat-cepat pinggirnya jadi sejimpat gitu membentuk wadah yang itu pertama darah yang keluar serat yang kedua itu setelah darah itu atasnya itu putih kayak susu nah setelah putih kayak susu itu yang paling ujung mengalir yang paling ujung-ujung itu itu korannya itu basah dan paling depan itu ada cairan warna agak kuning persis seperti gula karamel yang direbus nah saya ada dua pasien Alhamdulillah dengan jenallah sembuh padahal itu kakinya itu dah lukanya itu mungkin diameternya sudah udah lebar ya udah segini-gini udah selebar apa ya ada yang sampai ini kaki ini terapak kaki atas ini ini sudah ruka semua jadi saya ambil sini pas duinya itu itu sekitar hampir kalau bisa saya hitung itu sekitar 39-40 kali jadi setiap minggu itu saya ambil sedikit-sedikit itu yang keluar bukan darah yang keluar itu warna putih kayak susu habis itu gula Alhamdulillah dengan izin sekarang sekarang sudah menciut menciut menyatu lagi nah jadi kalau untuk meng-cross-check gula dan tidak efek itu memang bagi kami ya untuk para terapis itu yang efektif memang dengan metode fast do dan bekas lukanya kadang waktu saya kasih pemahaman mereka gak gak mau karena identik kalau luka gula darah atau luka kena luka itu pasti gak bisa sembuh tapi kenyataannya Alhamdulillah dengan insyaallah bisa sembuh dan ditunjang dengan olahraga yang penting nah itu itu mungkin aja itu yang kedua tadi Pak Asap yang pertanyaan pertama tadi masalah kekebalan tadi itu kekebalan tubuh itu sebenarnya pusatnya dimana mungkin itu aja Bu dosen dan Pak Asap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 atau CD4 itu merupakan jenis sel darah putih ini merupakan bagian yang paling penting di dalam sistem kekebalan tubuh manusia dimana bertujuan tujuannya adalah melawan infeksi jadi misalnya kalau ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti bakteri, virus, jamur, parasit protozoa dan sebagainya nah itu yang pertama adalah sel darah putih ini yang di dalamnya ada CD4 kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang limposid ataupun sel B yang menghasilkan antibodi atau kekebalan tubuh kita kemudian yang berikutnya adalah sel T sebagai pembunuh tadi mikroorganisme tadi jadi kalau fungsi mereka-mereka ini menurun atau berkurang sudah pasti kekebalan tubuh kita atau tubuh kita pasti akan apa namanya hancur oleh kuman-kuman tersebut ataupun oleh mikroorganisme tersebut jadi segala macam penyakit juga masuk makanya yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan tubuh kita agar sistem imun kita baik ya nah itu tadi hidup-hidup sehat lah ya dan sebagainya jadi itu Pak yang utama adalah sel darah putih ya di dalamnya tadi ada CD4 ya kemudian fungsi dari limposid B limposid T ya itu juga berperan dalam pembentukan antibodi dan sebagai tadi pembunuh ya sehingga mikroorganisme tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita atau kalaupun masuk dihancurkan seperti itu Pak Pak Yosok Pak Yosoknya mana iya Bu terima kasih banyak oke baik ya Pak oke ada lagi pertanyaan di kolom chat apakah ada pertanyaan saya tadi belum lihat oke enggak ada pertanyaan mungkin sudah jelas kayaknya Pak Aster atau Bapak Ibu capek kali ya hari Semin Sabtu Minggunya habis terapi terapi ya kliniknya mungkin lagi penuh-penuhnya ini ya halo Assalamualaikum ya Pak Puat ya Pak Puat boleh tanya lagi enggak boleh ini satu lagi Ibu boleh ini aku kan kemarin perut habis diurut ya Bu ya terus setelah itu beberapa besoknya itu makan itu sudah masuk tapi berasa kembung keluar kembali ke Ibu sampai sekarang itu kenapa ya itu kenapa ya Bu ya Bapak kemarin diurut kenapa ya enggak apa-apa sih sebenarnya enggak sakit perut enggak apa-apa dia tukang urut itu ngurut-ngurut saya gitu oke pada saat habis diurut enggak apa-apa kan Bapak bisa enggak apa-apa iya bisa minum bisa makan bisa makan tetapi tadi saya nyoba hari ini puasa terus sesudah makan itu pertama makan kolek lah yang dari itu labu madu yang dari Bu Omaning saya makan labu itu kemudian baru makan nasi nah setelah selesai makan nah itu dada ini terasa sesak dan mau ini muntah gitu itu kenapa ya Bu ya apakah karena ketahanan tubuh kurang atau bagaimana apakah ada virus yang masuk ke dalam tubuh apa bagaimana gitu Bu enggak sekarang masuk ke angin itu oh iya benar sekarang Bapak itu enggak kembung enggak kalau sekarang sih enggak udah mendingan gitu oke gini Bapak waktu makan kolok pakai santan ya ada santannya ya enggak ada kayaknya enggak ada oh enggak ada cuma labu sama gula aja iya labu sama gula biasanya sih enggak apa-apa tuh Pak biasanya sih enggak apa-apa ya tapi itu kenapa entah kenapa mungkin Bapak tadi malam sahur 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 Bu oke sebelumnya ada gangguan lambu enggak sebelumnya sih dulu-dulu udah lama banget pernah tapi kalau sekarang saya kira udah aman oke enggak ya mungkin tadi ya bisa juga dari angin ya bisa juga dari angin kemudian kalau itu misalnya tadi mungkin kirain saya tadi pakai santan biasanya kalau pakai santan suka memang enggak enak di perut ya tapi dijamin makanannya ini sehat maksudnya makanannya baru gitu ya enggak enggak bekas kemarin atau enggak baru baru ya baru kalau itu mah mungkin tadi masuk angin terus itu yang aku kemarin juga aku alami itu makan makan itu namanya takoyaki makan takoyaki ya kemudian sudah makan minum nah itu muntah kembali itu apakah karena ada gangguan nambung apa bagaimana ya bu ya makan terus muntah lagi tapi perut bapak enggak apa-apa setelah dipijit itu ya itu tadi makanya saya bilang kenapa itu biasanya kan ya perut sih jarang dipijit ya Pak ya biasanya kecuali untuk yang wanita yang untuk mungkin apa namanya apa sih kandungannya mungkin agak turun atau gimana kalau laki-laki jarang ya kayaknya di perut ya iya tapi coba aja kalau bisa sih bapak ini lagi deh soalnya kalau dari segi medisi bapak enggak ada masalah ya kemungkinan bisa aja gas lambung bapak lagi tinggi makanya saya tanya bapak makan kol apa enggak makan sawi apa enggak itu biasanya kalau kol sawi kan gasnya tinggi kemungkinan bisa dari gas itu di lambung bapak terlalu tinggi tapi kalau bapak tadi enggak 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 apa-apa ya coba mungkin kembali ke tukang pijitnya Pak mungkin takutnya itu posisinya ya karena kan kalau perut dipijit juga kalau yang tukang pijitnya enggak profesional juga mungkin salah petaknya mungkin ya atau terlalu ketinggian atau bagaimana itu kemungkinan ya tapi kalau coba nanti bapak ini lagi coba lagi mungkin makannya jangan langsung banyak ya jadi enggak repulkan ada makan yang kadang banyak langsung habis banyak nah itu bisa bikin mual itu juga bisa ya kita makan kan perlahan-lahan gitu ya tapi kalau secara makanan sih bapak makanan enggak apa-apa menurut saya enggak ada yang menyebabkan mual atau muntah ya Pak ya secara umum ya makanannya kecuali yang tadi yang mengandung gas ya seperti mie sawi termasuk ya iya sawi jadi kebenaran tadi makan sawi iya itu sawi kok juga itu gasnya tinggi mungkin dikurangi dulu jangan makan sawi atau kok dulu Pak bisa mungkin bisa juga mungkin Pak Koyaki pakai soda bisa juga Pak makannya makan yang itu aja dulu yang sehat dulu jadi misalkan makan yang nasinya agak agak lembekan lah ya makan mie instan dulu gitu itu aja sih Pak kalau secara itunya sih enggak ada enggak ada gangguan kekebalan enggak ada ya itu mah gangguan organ aja mungkin tadi lambungnya lagi kosong diisi langsung banyak bisa saja langsung reflux atau muntah bisa apa ada hubungannya dengan ini Bu paru-paru Bu enggak sih biasanya kan kalau lambung itu biasanya kalau sampai reflux sampai muntah itu berarti gasnya tinggi Pak di gasnya tinggi iya gas tinggi itu kan bisa karena itu mungkin tadi Bapak ada keradang ya atau mah gas tritis kemudian bisa juga Bapak memang makan makanan mengandung gas itu juga bisa iya makanya tadi saya tanya Bapak puasa sahur apa enggak takutnya karena enggak sahur jadi asam lambungnya tinggi jadi gasnya tinggi akhirnya gas itu menekan ke bagian ini namanya proses susipoideus atau ulu api kalau udah tinggi gasnya pasti reflux muntah kalau merokok apakah mempengaruhi gas tinggi di lambung merokok itu dikurangi rokoknya kemudian kopi juga itu juga meningkatkan gas di lambung jadi dikurangi kopinya merokoknya dikurangi iya 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 bu terima kasih banyak bu atas semuanya mudah-mudahan bisa buat nasihat buat saya juga para teman-teman mahasiswa yang mendengarkan terima kasih banyak assalamualaikum walaikumsalam bu arianti silahkan bu arianti ya bu hernida mohon izin bertanya berkait dengan imunitas sebenarnya kau tadi disampaikan bahwa ternyata ini data analisis yang mungkin sudah sangat banyak kali ya bu kalau itu ternyata perempuan lebih lebih akan sering bukan lebih banyak mendapatkan penurunan imunitas gitu ya bu atau gimana ininya statusnya itu nah yang mau saya tanyakan juga bahwa imunitas ini apakah memang sesuai dengan tadi ya kategori gender mempengaruhi mempengaruhi sangat besar gak pengaruhnya gitu ya gender yang kedua apakah semakin apa pastulatnya apakah semakin bertambah umur imunitas itu akan juga menurun gitu ya kemudian faktor-faktor yang lebih besar sangat mempengaruhi turunnya imunitas itu apakah eksternal atau internal kalau eksternal kan misalnya urusan terkait dengan udara dan sebagainya kalau internal itu apakah emang faktor yang paling besar apa-apa makanan atau obat atau apa gitu untuk bagi saya itu menjadi cukup penting bagaimana pola hidup terkait dengan asupan kemudian apa gaya hidup yang lain bisa sangat mempengaruhi turunnya imunitas seseorang itu mungkin yang sempat terpikir untuk ingin ditanyakan secara langsung terkait dengan imunitas terima kasih banyak baik ibu jadi sistem imunitas kita pada usia bayi itu rentan sama dengan usia lansia ya bu lansia dan bayi itu rentan karena kalau bayi itu baru terbentuk dia baru yang apa namanya pasif ya kemudian yang lainnya juga sedang berproses kalau bayi ya sedangkan kalau lansia jelas proses degeneratif ya proses penurunan fungsi dari seorang lansia karena memang fungsi-fungsi tubuh semua pasti mengalami penurunan sama dengan kayak kita beli mobil atau motor ya kalau misalnya dia masih usianya apa namanya istilahnya motor mobil itu baru diproduksi pasti dia akan lebih baik ya daripada yang sudah tua ya nah itu faktor pertama itu tadi ya bu usia ya bahwa pasti lansia itu menurun pasti yang produktif itu masih baik gitu ya kalau ditanya banyak faktor yang mempengaruhi pertama ya pastinya diri kita sendiri ya diri kita sendiri itu tadi apakah kita punya sistem yang sistem kekebalan yang kuat walaupun kita wanita belum tentu semua wanita juga ini ya sistem kekebalannya baik ya ataupun bagus gitu ya memang disebutkan di teori kan wanita lebih kan kadang kita gak tahu wanita yang dianggap lebih itu yang seperti apa ya kalau dia punya kemampuan yang menurun ya udah pasti itu sangat mempengaruhi dan yang berikutnya adalah faktor lingkungan tadi yang saya sampaikan faktor lingkungan itu sebagian besar udah pasti lingkungan mempengaruhi karena kita hidup gak mungkin kita gak kena udara gak kena air dan gak kena pengaruh suhu suhu lingkungan ataupun terpapar ini ya terpapar gas-gas beracun apalagi kita sudah tahu sekarang ya di khususnya negara kita di Ibu Kota ya kader pulutan itu sudah tinggi ya nomor satu di dunia ya Bapak Ibu itu gak main-main ya jadi yang pertama bahwa kita bentengi dulu diri kita ya tubuh kita dengan tadi yang saya bilang olahraga ya makan sehat istirahat tidur yang cukup kemudian memanage stress stress ya dan lain-lain ya berpikir positif ya kalau saya seperti itu kemudian berikutnya lingkungan yang lain yang bisa kita cegah yang mungkin kita pakai masker ya kemudian kita apa namanya kita mencegah terpapar sinar matahari langsung ataupun jajat pulutan langsung seperti itu Bu Ariyanti kemudian tadi kan genetik ya kalau genetik memang ada ya gak apa-apa kan tidak semua selamanya genetik itu pasti terjadi itu bagaimana tergantung pada pola hidup kita dan hal-hal di lingkungan yang bisa kita cegah jadi semuanya kembali pada diri kita walaupun kita punya genetik ya apakah itu diabetes hipertensi dan sebagainya tapi kalau pola hidup kita baik usah Allah gak akan terjadi tapi orang gak punya genetik tapi dia kenapa bisa de-esak stroke dan sebagainya karena tadi dia gak punya genetik tapi dia punya pola hidup yang salah jadi seperti itu Bu Ariyanti ya kita bentengi dulu diri kita kemudian kita pasti akan bisa kita bentengi faktor-faktor di luar tapi bukan berarti kita sudah kuat kita biasa saja melingkungan tetap kita harus bentengi juga dengan tadi yang saya bilang pakai masker ya kemudian jangan banyak terpapar oleh tadi apa jajat pulutan langsung ya sinar matahari langsung nah itu yang yang bisa menyebabkan tadi kondisi imun kita juga bisa menurun seperti itu Bu Ariyanti iya terima kasih Bu Arnida sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Ibu izin Bu ada beberapa pertanyaan di chattingan oh iya tadi belum banyak yang tanya saya buka oke apa nih oh belum dapat itu sudah saya kirim ke Bu Muti mungkin nanti ya dari Bu Muti ya Pak Lido Bu untuk kasus cirrhosis hati boleh dipercaya kenapa terjadi cirrhosis pada organ hati oh iya ini sebetulnya materinya di sistem pencernaan ya Bu untuk cirrhosis hati cirrhosis hati ini penyebabnya banyak ya Bu bisa dari faktor ini kan kalau cirrhosis hati ini kan kegagalan ya dari kerja hati untuk mengeluarkan jat-jat racun ya akibat apa ya apa membuang racun dari hasil metabolisme tubuh kita ya kemudian bisa juga dikarenakan sumbatan pada pepuluh darah atau aliran dari apa namanya dari luar atau dari jantung ke apa namanya ke hepar atau sebaliknya ya bisa juga karena obat-obatan dan juga bisa karena alkohol ya kalau untuk cirrhosis hati ya Ibu ya jadi memang ini materinya karena imunitas ya untuk cirrhosis hati masuknya di pencernaan jadi penyebabnya banyak ya untuk cirrhosis dan ini biasanya kejalannya perut membesar ya akan namanya di daerah hati ya khususnya di perut bagian kanan ya bukan kanan atas ya kemudian apa mengeras ya kemudian apa warna kekuningan ya pada kelopak mata ya kemudian pada bagian wajah ada jondis ya biasanya dia hasil pemeriksaan lab diagnostiknya itu biasanya enjim-enjim pada hatinya itu meningkat ya HBS aginya juga positif ya dan seterusnya seperti itu Bu Bunga ya oke ada pertanyaan lagi ada yang menjawab nih mungkin Pak Puat tadi kekenyangan ya tadi saya bilang makannya terlalu banyak akhirnya reflux ya oke kemudian Bu kalau luka kanker kenapa ya susah kering ya kalau luka kanker itu kan ya kan kita tahu ya bahwa kanker itu adalah jaringan yang tidak normal ya yang berlebihan dan cairan itu tidak mengering kenapa ya karena memang apa itu namanya ya ya memang proses perjalanan penyakit cancer begitu mengeluarkan apa namanya cairan yang berlebihan ya dikarenakan tadi jaringannya itu kan bukan jaringan yang sehat jaringan yang tidak normal ya jadi dia mengeluarkan cairan yang berlebihan ya bisa dilakukan perawatan bisa kering yang penting perawatan itu dilakukan oleh memang orang-orang yang profesional biasanya mereka yang sudah memiliki apa namanya kemampuan atau bersertifikat ya karena memang disitu ada ada apa namanya ya diajarkan ya bagaimana perawatan luka cancer ya ada kok karena pasien pasien saya bahkan tante saya juga mengalami hal yang sama tapi alhamdulillah sampai sekarang lukanya sudah kering yang penting itu dirawat memang pagi sore pagi sore ya ya jelas memang imunnya juga menurun ya karena kan cancer juga bisa mempengaruhi hormonal ya bisa mempengaruhi sistem yang ada di tubuh kita secara tadi secara humoral maupun seluler ya udah pasti itu akan mengganggu juga imun seperti itu ya Pak Deni ya oke ya terima kasih Bu jadi rekomendasinya tuh kalau untuk perawat itu ada rekomendasinya enggak Bu soalnya ini juga udah sempat ditangani itu ya kebetulan Ibu saya oh gitu Pak iya tapi tetap aja Bu itu ya tetap enggak kering-kering gitu ya ini kalaupun kering itu bagian atasnya aja tapi nanti pecah lagi gitu ya habis itu ya basah lagi gitu stadium berapa Pak? stadium berapa? udah lanjut tuh udah ya kalau udah lanjut memang begitu Pak kalau masih stadium di bawahnya dia akan kering ada ada pemberian obat kalau di medis ya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau yang herbal saya terus terang aja mungkin ada ahlinya ya tapi kalau di dalam medis itu memang ada ada obatnya yang cukup mahal memang disuntikan ke luka itu tapi kalau sudah lanjut memang seperti itu Pak jadi memang sulit untuk di keringan karena memang kalau sudah lanjutkan udah metastasis ya udah nggak cuma cerah itu keluar bukan saja mungkin dari bagian tersebut tapi bagian dari bagian-bagian lain ya karena memang kan jaringannya sudah dikerongkoti ya oleh sel-sel kanker sehingga ya yang keluar biasanya juga ya banyak dari cairan-cairan yang memang isinya juga protein ya selain cairan dari luka itu sendiri ya ini nggak apa-apa tetap aja dirawat Pak bukan berarti kalau sudah itu ya sudah gitu ya karena memang kan aromanya juga nggak sedap ya nggak enak lah gitu jadi tetap aja dilakukan perawatan secara baik ya kemudian kemunya sudah selesai udah bu udah jadinya ya udah banyak inilah upaya gitu ya memang gitu kalau udah lanjut udah instead orang bilang nggak ada lagi tindakan yang dilakukan ya tapi tetap kita kan manusia ya tetap berupaya jadi tetap aja dilakukan perawatan luka sesuai dengan ya pagi sore-pagi sore itu tetap aja insya Allah kalau ada bujijat ya pasti sembuh karena ada pasien-pasien juga sembuh ya jadi ada juga memang ya itu semua kembali ya tapi kita lakukan aja terus-menerus supaya pasiennya juga nyaman ya terus kita sebagai anak juga tetap memperhatikan seperti itu emang Pak Dhani kalau udah lanjut ya iya iya makasih Bu ya mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan aja ya alternatif-alternatif lain juga boleh sih biasanya kalau sudah instead itu boleh pakai alternatif-alternatif lain ya siapa tahu itu akan memberikan semangat hidupnya begitu iya Bu terima kasih sama-sama ada lagi pertanyaan Buruh Sita mana kabarnya Alhamdulillah baik Bu sehat kalau saya sih pengalaman yang tadi yang alergi ya saya menyebutnya yang di kaki luka itu saya berbagi cerita aja ya Bu ya jadi kalau dulu tuh awalnya yang kaki kanan yang jadi mungkin disitu memang induknya tapi kemudian sekarang sih yang kanannya udah relatif lebih baik cuman yang kiri malah kena gitu tapi saya perhatikan itu tuh sangat terat hubungannya dengan alergi makanan iya betul kanan itu tuh kalau betul-betul terjaga tidak makan terasi iya ayam negeri itu tuh sambuh iya cuman dia nggak pernah tahu itu makan misalkan di luar kan nggak tahu itu ada terasinya pasti iya betul memang itu agak susah emang jadi nggak boleh makan di luar ya harus bawa sendiri yang terjamin iya betul makanya tadi saya bilang ya kalau udah tes alergi udah ketahuan sih kadang itu tadi ayam negeri nggak boleh kemudian telur ya kuningnya kadang itu tadi lagi apa jenis ikan ya macem-macem kalau sudah tes alergi kita tahu jadi kita bisa hindari memang kebanyakan memang makanan makanan debu sama bulu bulu binatang biasanya ketika itu dan memang kadang berpindah-pindah ya bisa juga sebabkan karena kutuk kutuk yang suka ada di tempat apa kursi tamu ya kalau dia terbuat dari bahan yang memang bisa masuk ke tempat tidur bantal itu bisa makanya biasanya kita harus lakukan penjemuran ya supaya kutuknya itu juga mati dan tidak melekat ya biasanya daerah-daerah yang lembab kan kita kadang-kadang sekarang pakai AC itu ya jadi kadang nggak ada udara pertukaran yang masuk nggak ada sinar matahari nah itu bisa menyebabkan kutuk-kutuk tadi juga bisa menyebabkan gatel-gatel itu tadi scabies namanya scabies bisa scabies bisa exim jadi kalau kita lihat bentuk lukanya sih jadi kita ketahuan ya mana scabies mana itu tapi kalau nggak lihat bentuk lukanya kemungkinan tadi exim alirgi terhadap tadi makanan debu atau apa atau kutuk tadi yang disebut scabies seperti itu terima kasih bu ya sama-sama ada lagi yang mau ditanya sudah sunyi sepi nih biasanya masih semangat jam 21.22 masih ada yang bertanya kalau Bu Arianti sudah Bu ya sudah Bu Arianti sudah selesai masih adakah Bapak dan Ibu yang akan ditanyakan ke Bu Elida atau dosen kita malam hari ini silahkan masih ada waktu untuk dua pertanyaan mungkin ya 17 tahun khusus kan masih tiga hari lagi atau empat hari ya ini bersama lomba-lombanya udah besok 17 17 17 17 ya boleh berbagi sedikit lagi Bu tentang tapi kadang-kadang saya juga apa ya tadi ini kan ada apa ya obat herbal gitu ya namanya itu pratista herbanaf dan itu dulu saya pernah alergi dingin jadi kalau dingin dikit langsung kayak kata sunanya apa biduran kali gata gitu yang gatal-gantel lebar-lebar gitu ya di kulit nah setelah makan herbal pratista herbanaf itu memang gak pernah lagi jadi sekarang itu sama sekali Alhamdulillah sembuh katakanlah bisa dikatakan ya sembuhnya total gitu jadi udah gak pernah lagi alergi dingin gitu dan itu dulu juga ada yang ngebantuin di rumah Dago Asis pas jadi cuci piring selgaru-garu kenapa alergi bu gatal-gatal terus dilihat memang badannya gimpa-gimpa gitu banyak ya kayak bentol besar-besar gitu dulu saya sembuh pakai ini cobain itu kan memang di situ mungkin itu terkait dengan imun juga ya bu ya alergi dingin iya intinya biasanya kalau lagi begitu imunnya lagi rendah jadi saya pikir memang ada herbal pratista herbanaf itu meningkatkan imun tubuh jadi cuman seperti apa itu apa ya mekanisme perbaikan imunitasnya ya itu mungkin yang yang perlu perlu dipelajari lebih lanjut mungkin cuman itu aja jadi kalau secara herbal yang yang pernah pernah saya alami sendiri itu ya pratisan herbanaf itu bagus untuk meningkatkan imunitas seperti itu sedikit berbaginya memang ada beberapa mungkin herbal ataupun obat-obat bisa meningkatkan imun itu salah satu upaya dalam bentuk ekstrak makanan ataupun vitamin itu bisa aja itu silakan gak apa-apa kan biasanya orang kan ada yang memang suka yang suka yang tradisional mungkin ada suka yang sudah dalam bentuk ekstrak atau dia senang dengan makanan yang apa namanya segar yang fresh nah itu boleh-boleh aja sih Bu Rosita gak masalah yang penting kembali bahwa itu ya pola pola hidup sehat seperti itu saya rasakan juga kalau kita udah capek kita kurang tidur nah itu juga cepat sekali menurunkan imun memang kadang-kadang kita kalau udah capek kan kita merasa masih kuat aja tapi kita gak tahu tubuh kita ini kan sudah sejauh mana bahwa capeknya dia dengan apa yang kita asumsikan jadi memang kalau tubuh ini sudah kasih sinyal seperti misalnya kita mau sakit itu kadangkan rasa hausnya sangat luar biasa nah itu kan berarti memang kita sedang kondisi kita sedang kekurangan cairan sampai kita pengen minum banget itu berarti emang kondisi kita dehidrasi nah seperti itu harus kita segera langsung minum nah itu memang tubuh kita sudah kasih sinyal tapi karena kitanya aja yang suka bandel yang gak menghargai sinyal-sinyal yang sudah diberikan seperti itu jadi pada suatu ketika sinyal itu sudah memberikan lama dan kita gak sadar diri atau kita biasa saja merasa masih sehat akhirnya jatuh lah kita pada kondisi sakit seperti faktor-faktor penyebab penyakit-penyakit yang lain juga akan seperti itu cancer dan sebagainya itu kan semua pola hidup artinya yang kita merasa bahwa hidup kita sehat tapi ternyata apa yang kita lakukan tidak sesehat apa yang sebenarnya begitu seperti itu bu Rosita ya jadi gak masalah boleh aja silahkan mau pakai yang ekstrak mau pakai yang face atau pakai yang lain-lain boleh silahkan ibu Retno ada yang mau ditanyakan boleh ibu Retno ibu Retno bertanya lagi atau yang tadi ini oke jadi gitu ya bu Rosita ya jadi boleh aja bu silahkan vitamin peningkat tahan tubuh boleh aja vitamin kan gak akan disimpan di dalam tubuh kan pasti akan dibuang walaupun berlebihan jadi gak masalah yang tadi yang catatannya memang dengarkan tubuhnya kalau udah lelah istirahat terus kalau minum itu yang sering kadang kita akhirnya karena di perjalanan jadi terabaikan mungkin itu ya terima kasih catatan pengingat iya betul sinyal-sinyal banyak sih kan kita kadang kesemutan udah sinyal tuh kan ya bu haliran darahnya gak lancar terus ngapain kan mestinya begitu ya kita mudah ngantuk kenapa itu bila kita biasanya tinggi kan begitu cuma kita kadang suka bandel iya ya terima kasih iya sama-sama ini bu Rosita nih murid saya ya jadinya senang kita dulu suka cerita jadi dulu ibu sama sama Pak Ado ya bu cuma gak lanjut S1-nya aja sempat lanjut tapi karena pindah pindah rumah jadinya agak jauh beliau juga perawat bapak ibu jadinya diskusinya mungkin masuk karena sama-sama perawat tapi beliau terapis jadinya memang ada dua komplementer sama keperawatannya yang dipegang sama dengan Pak Ado juga demikian eh mampus saya bukan Rosita yang perawat bukan Rosita yang perawat ini Rosita yang mana lain ya lain ya kira-kira saya Bu Rosita murid saya janjan di angkatan 5 ya Pak Asep ya Bu Rosita saya baru baru-baru oh iya namanya sama suaranya juga sama jadi saya punya kalau gak salah di angkatan 5 ya Pak Asep ya ada Rosita ya iya waktu itu saya juga berbicara terus disangkanya Rosita yang itu sama siapa Pak Mangesti gitu iya suara ibu sama kirain saya mahasiswa saya yang dulu angkatan Pak Ado tapi gak lanjut kayak satu oh ala berarti salah ya mohon maaf ya Bu ibu diskusinya nyambung sama saya jadi saya backgroundnya kayak perawat gitu ya saya biologi apa biologi oh Pak oh biologi iya nyambung lah ya biologi biologi sama kesehatan udah nyambung gitu ya oke ada lagi yang mau ditanya oh nih siapa nih Rikana ya iya ibu ibu mau bertanya terkait ini ya amandel anak itu kan ada yang sering radang amandel dan aduh berapa yang memang disarankan untuk diangkat itu efeknya yang diangkat sama yang gak diangkat itu gimana ya permintaannya apa kalau yang kalau misalnya diangkat itu kan biasanya bu yang mereka yang sudah gak nyaman anak kan pembesaran amandel itu kan juga bisa mengganggu pita suara ya jadi artinya kalau dia memang sudah membesar 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 kemudian dia apa namanya sampai menutup jalan menutup apa nih menutup ya apa namanya jalan ini ya jalan jalan udara ya sama jalan makan ini kan pasti gak enak kan jadi dia biasanya mengkah kemudian memerah ya kemudian waktu dia makan juga sakit menelannya kalau udah gak nyaman biasanya dia lakukan operasi ya jadi ya itu tadi kalau misalnya dia tidak diangkat ya dia pasti akan gak nyaman suatu ketika apabila dia membesar gitu ya kalau udah diangkat ya memang ada juga resikonya kalau yang diangkat itu ada juga nanti kadang mengalami pembesaran juga sih ada beberapa hal mungkin karena dia terpapar dari makan-makanan bisa juga ya dan atau memang dari secara genetiknya dia kadang ada lagi tumbuh lagi gitu ya jadi betulnya tergantung kalau memang sudah membesar memang harus diangkat karena gak nyaman ya tapi kalau memangnya tidak mau ya memang itu tadi resikonya kalau misalnya dia membesar akhirnya dia mengganggu bagian bagian apa fungsi-fungsi lainnya nah itu yang juga berbahaya seperti itu sih Bu intinya kalau dia bisa dijagat ya dari makanan ya tidak makanannya tidak mengandung makanan yang apa tuh namanya mengandung apa tuh namanya MSG ya nah itu mungkin dia tidak akan membuat menjadi memerah menjadi radang menjadi besar ya seperti itu seperti itu Bu Rika iya Ibu terima kasih Ibu kalau indikasinya sudah di baiknya sudah diangkat sih gak apa-apa Bu karena itu memang ya bahaya juga kalau sudah sampai besar dan akhirnya mengganggu dan itu bisa merusak bagian lainnya itu silahkan jadi biasanya memang kambuhan ya Bu iya karena tadi jadi pas dia lagi kambuh kan biasanya obat-obat gitu panas gitu biasanya kan panas tinggi terus dia meredak bengkarnya kan mengempes gitu nanti suatu saat akan muncul lagi-muncul lagi gitu makanya itu biasanya disarankan sama dokter untuk diangkat gitu ya Bu untuk menghindari berulang terus gitu ya iya bisa juga tadi mengganggu ya mengganggu dari pita suara juga kemudian kemampuan dia menelan pada saat dia bengkakan pasti makan juga berkurang ya jadi memang itu dari faktor makanan juga sih Bu dengan imunitas juga kan ya Bu iya itu juga imunitas sama kemudian juga dari faktor makanan yang paling sering makanan yang mengandung USG ya buat anak-anak itu kan seperti ciki ciki-ciki yang mungkin yang rasanya burih kemudian pecin ya saus-saos itu juga kan mempengaruhi itu Bu tapi untuk efek jangka panjangnya sampai dia dewasa gitu ada perbedaan gak Bu yang sudah dianggap yang enggak gitu enggak sih Bu karena memang itu juga fungsinya kan juga sama seperti ini ya sama seperti apendik ya sama seperti itu usus buntu itu usus yang menjuntai itu umbay cacing itu juga kan fungsinya sebetulnya ada hormonalnya juga ya tapi sampai sekarang memang belum jelas ya fungsinya apa kenapa itu ada juga belum begitu apa fungsinya mungkin belum begitu utama jadi memang diambil apa enggaknya sih tadi apa belum enggak ada sampai ini cuma tadi kalau sudah membesar sering sering kabu ya sebaiknya seperti itu karena enggak nyaman kan buat anak juga rewel ya kemudian sulitan juga ya berbicara kan kalau udah besar kan itu ngomong juga susah pagi kalau sudah dempet gitu ya nah itu kan juga berbahaya ya boleh izin berbagi bu ya boleh berkait amandel nah juga waktu kecil tuh amandel terus bolak-balik Hasan Sadikin sekarang dulu pernah ada harus operasi nah terus kalau di klinik ada dokter muller itu di jalan kebon waru dia bilang enggak harus di operasi katanya yang penting memang jangan makan pecin yang jadi nasihat dokter muller itu jangan makan pecin aku saya kecil nah terus kalau misalkan lagi bengkak itu cukup kumur-kumur air hangat pakai garam pagi-pagi itu dan hindari makan apa yang tadi disampaikan itu saus-saus yang seperti itu terus jadi asem-asem yang kecut dari saus jadi itu tuh pemicu nah kalau lagi bengkak juga untuk meredakan dia cepat kempesnya itu minum rebusan akar alang-alang jadi kalau punya akar alang-alang yang rumahnya ada alang-alang dimana di kampung suka ada dimatumbu bisa diambil akarnya dibesikan direbus itu diminum itu cepat dua hari itu tuh akan kempes tapi kalau enggak bisa beli semacam di Indomaret dimana supermarket suka ada terus sekarang di online seperti itu jadi kalau memang ingin tidak dioperasi ya makanannya dijaga terus kita punya akar alang-alang kalau pas lagi bengkak atau ya kumur-kumur air garam seperti itu kalau yang terjadi dan itu juga pas anak pertama sayang perempuan juga ada amandelnya dulu waktu SD kelas 1 harus dioperasi itu sampai sekarang udah usia dua-dua baik-baik saja yang penting ya itu tidak tidak makan pecin sih intinya dan jaga-jaga kayak saus-saus seperti itu juga mungkin dihindari iya betul Bu Rosita ya jadi memang dari faktor makanan itu banyak banyak memang menyebabkan bolak-balik berulang ada memang beberapa dokter yang enggak mau mengangkat ya jadi itu kembali kepada masing-masing dokter sih ya memang ada yang mau diangkat seperti itu cuma memang tadi kalau dia enggak diangkat resikonya dia harus menjaga pola makannya jangan makan makanannya tadi yang disampaikan anak kecil itu susah kalau enggak makan betul ibunya yang harus pintar-pintar mungkin bikin sendiri harus kreatif ya biasanya dari es krim juga itu bikin bikin mandelnya jadi biasanya ya betul es krim juga bisa es krim ya itu teman kalau menem es krim atau kebetulan dia kedinginan suka jadi jadi memang dia dianjurkan ada juga yang dokter anjurkan supaya tidak usah dioperasi karena itu termasuk pertahanan tubuh kita benteng pertama kan mandel itu kan jadinya lebih baik yang mengidarkan kayak seperti ciki-ciki ada teman saya anak teman juga begitu kalau dia makan seperti yang ciki itu kan enak bumbu-bumbunya itu ya nanti dia pasti jadi jadi rupanya dari situ juga memang benar itu dihindari es krim jangan sampai kedinginan dan juga mungkin yang terlalu manis-manis ya gula-gula coklat-coklat segala macam itu yang bikin biasanya menurunkan daya tahan tubuh dan suka kambuh biasanya iya betul Borefno ya tambah tadi gula-gulaan ya iya dokter kalau boleh izin bertanya ada teman saya itu sudah sering sekali apa petiko kalau enggak pusing-pusing kadang-kadang jadi mau jatuh-jatuh seperti lawyer gitu semuanya diperiksa dan lain-lain semua sudah diatasi gula-gula darah ada minum gula-gula minum obat gula sudah minum obat kolesterol ada darah tinggi ada semua sudah dikasih tapi seringnya seperti mau jatuh pada tansinya dan semuanya itu baik apakah itu juga pengaruh dari kebelan tubuh yang enggak kurang seimbang dan menurun begitu ya dokter halo tadi ibu sampaikan vertigo biasanya vertigo itu banyak faktor ya bu ya memang dia banyak faktor bisa dari gangguan pada telinga bisa gangguan pada hidung karena memang pada sistem sarapnya sendiri ya bu mungkin yang menyebabkan banyak faktor jadi ya itu tadi bisa juga karena kebersihan telinganya mungkin ada kotoran yang itu juga bisa jadi itu namanya nanti masuknya kegangguan hantaran pendengaran itu bisa keseimbangan juga terganggu jadi memang biasanya orang suka enggak ngecek ke hidung telinga itu biasanya enggak ngecek ngeceknya kadang kesaraf ya kemana ya penyebabnya itu ada sumbatan di telinganya atau ada sinus ya ada sinusitis kalau itu semuanya udah enggak ada ya salah satunya mungkin penyebabnya di sistem persarafannya ya bu ya memang itu napasnya dia itu agak sulit memang jadi napasnya seringnya dari mulut saya bilang itu pasti dari hidung kamu saya bilang gitu tapi belum terlalu percaya sekarang latihan napas saya bilang dari hidung kalau enggak bisa dua-duanya ya satu-satu suka mau seperti jadi napas habis mandi juga kalau kedinginan terus napasnya tersengal-sengal kadang-kadang juga enggak ada apa-apa lagi bicara atau lagi apa juga kadang-kadang seperti tersengal-sengal sampai orang saudaranya bilang ini kok seperti jadi kayak yang baru jalan jauh atau gimana tersengal-sengal dia sendiri katanya enggak merasa kalau dia itu tersengal tersengal itu bisa dari hidungnya dari hidung sama telingnya yang saya bilang tapi belum percaya dia seru reksa itu memang harus biasa dokter suka menganjurkan kalau kalau di bagian sarap mungkin kalau ada keluhan vertigo itu biasanya dia akan lakukan pemeriksaan semua terakhir mungkin dilihat nanti mungkin sistem sarapnya melalui beberapa pemeriksaan lanjut biasanya diperiksa dulu telinganya kebersihannya kemudian ada enggak kemasukan air kemasukan serangga atau apa dan sebagainya terus terakhir hidung dan baru nanti kalau memang tidak ada dari sisim sarap mungkin ada gangguan pada sarap motorik atau sensoris sensoris biasanya kalau keseimbangan ya bu ya barusan di operasi matanya memang dia kebetulan ada satu matanya yang baru ketahuan kalau matanya enggak berfungsi dokter jadi sudah di peksa hidupan sudah di operasi hanya dia karena ada gula dan sudah lama enggak melengket jadi agak lama jadi sering kontrol jadi katanya ya katanya sudah mulai kelihatan ya mudah-mudahan dari situ tapi mungkin dari hidung selingannya mungkin yang harus saya pulang ya terima kasih banyak sama-sama oh ini bisa masuk ya biasanya suka enggak bisa masuk suaranya oh iya bisa jelas oh iya ya untung ada pertanyaan terima kasih ya terima kasih terpesembuh ya ya terima kasih saya kira cukup ya waktu sudah 21.43 lupakan ibu-ibu bapak-bapak sekalian besok ada penggiatan lain jadi saya kira waktu ini sudah cukup terima kasih kepada ibu dosen yang sudah memberikan materi dari awal hingga akhir ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang telah berada di ruang anjung ini dari awal hingga akhir nanti bapak dan ibu para mahasiswa yang saya banggakan sebelum kita tutup acara malam hari ini saya host juga ibu dosen dan semua mahasiswa gelombang ke-6 di satu malam hari ini mengucapkan selamat kepada ketua umum LPG ketua umum parti ketua umum PPTI dan direktur PT Global Herbal Indonesia Bapak B.B.A. Dosa Deroi selamat atas dan sukses atas dirainya Gelanders pada program studi profesi keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon, Jawa Barat semoga ilmu yang telah didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua atau masyarakat umum demikian bapak dan ibu para mahasiswa yang saya banggakan marilah kata tutup acara perkuliahan malam hari ini dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hablana min azwajina wajuriyatina pura ta'ayun wajalna alimutakina imamah Rabbana fakfirlana jumubana wakafiranna sayatina wato'apana malabrah Rabbana wa'atinama wa'atana ala rusulika walatudina yawma kiyamah inakala tulipul miyat Rabbana atina pidun yaasana wapil akhirat yaasana wakin azabannar billahi bisabili haqpastabikul warat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikum assalamualaikum assalamualaikum asep cepat sembuh pak halo ya cepat sembuh pak masalahnya terapasi segera ya makasih ya sama-sama bu asep makasih bapak ibu mohon